Dan dia meninggalkan harta yang sangat banyak Saya tidak temukan atau kami tidak temukan ahli waris kecuali kalian bertiga Maka pada saat itu pun di tanda tangan ini mereka mendapatkan warisan yang tadinya miskin Langsung dapat puluhan miliar satu orang, tiba-tiba menjadi kaya raya gitu Maka setelah itu mereka sudah mau keluar dari pengadilan, kata hakimnya Saya ingin memberikan ide sebentar, ini pelajaran yang kita ambil Saya ingin berikan ide kepada kalian Kan kalian juga mendapatkan harta dari si Mayid, tanpa upaya apa-apa Tiba-tiba kalian mendapatkan uang jutaan real, sekian puluh miliar, tanpa ada upaya apa-apa Bagaimana kalau setiap orang antara kalian mengeluarkan uang Kalau nilai rupanya masing-masing satu miliar saja keluarkan Jadi kalau dia dapat 30-40 miliar, satu miliar tidak ada, kecil sekali Keluarkan satu miliar setiap orang Jadi tiga orang, tiga miliar, kita bangunkan masjid buat si Mayid Supaya dia dapat amal sole juga, sebagai balas juga kebaikan kalian kepada dia Apa jawaban ketiga, ini kisah nyata teman-teman sekalian Ini bukan direkayasa Ini jawaban bagi orang yang selalu berharap nanti ahli warisnya akan berbuat amal sole buat dia Sehingga dia tidak banyakkan amal selama dia hidup Ini kekeliruan Belum tentu ahli waris kita mau berbuat baik buat kita Mungkin pun kalau dia doakan sebulan sekali Saya tanya jujur teman-teman sekalian di sini Berapa kali anda doakan kaki anda dalam sehari Berapa kali anda doakan kerabatan yang sudah meninggal Sebulan sekalika, setahun sekalika Awal kita meninggal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kesepuluh Satu bulan, satu tahun masih dikenang Setelah itu akan dilupakan Maka yang tertinggal adalah amal yang anda kerjakan Apa kata kerabat yang pertama Dia mengatakan saya punya utang banyak, saya mau lunasi Ini cuma alasan Dia tidak mau bersedekah untuk si Mayid Pemilik harta yang sebenarnya Kemudian yang kedua juga mengatakan Saya sudah lama hidup susah, saya ingin hidup senang sekarang Maksudnya saya tidak akan memberikan uang untuk bangun masjid itu Dan kisah yang ketiga Ini yang jadi pelajaran kita, orang ketiga mengatakan Hai hakim Orang ini Semasa hidup Kenapa dia tidak bangun masjid buat dirinya Kenapa sekarang kami ahli waris yang harus membangun Walaupun orang ini juga buruk Kena tidak mau bersedekah Tapi kita ambil pelajaran dari situ Ternyata Amal-amal soleh yang terbaik adalah Yang kita tanamkan sendiri selama kita hidup Kalau kita berharap setelah kita meninggal Ada yang berbuat amal soleh Itu sangat kecil sekali Persentase yang bisa kita dapatkan Kalaupun yang mengenang kita anak-anak Allahu'alam cucu-cucu dan cicit kita Apakah masih mengenang kita atau tidak Maka maksimalkan saudara ku si iman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.